Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? Exactly, you'll be fine, right? Oke, halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentunya kabar kalian sangat baik, kan? Alhamdulillah Yuk, sekarang kita jualin dulu ya English, it's easy Good morning, selamat pagi Good afternoon, selamat siang Good evening, selamat malam Good night, selamat tidur How are you, apa kabar? I am fine, baik-baik saja Good morning, selamat pagi Good afternoon, selamat siang Good evening, selamat malam Good night, selamat tidur How are you, apa kabar? I am fine, baik-baik saja Mari kita semua Belajar bahasa Inggris Mari kita semua Belajar bahasa Inggris Oke, untuk materi pada kali ini Kita akan melanjutkan materinya Ya, pada bab 6 Bab 6 ini Yaitu materinya tentang My Room Let's play Where's the chair? Dimanakah kursinya? My Room Jadi nanti Di bab 6 ini Kita akan belajar Tentang kursa kata-kursa kata Yang ada di dalam kamar Apa saja yang ada di dalam kamar Kursa kata apa saja yang ada di dalam kamar Banyak Ya Kursa kata yang ada di dalam kamar Seperti kursi Meja belajar Lampu belajar Jam, dinding Lemari Selimut Bantal Dan masih banyak lagi yang ada di dalam kamar Termasuk buku Buku pelajaran Juga termasuk Banyak Nanti di bab 6 ini Kita akan membahas itu semua Ya My Room My Room itu artinya kamar O Sekarang kita akan Baca bareng-bareng ya Baca bareng-bareng Biar tahu cara bacanya My Room My Room Kamarku Kamarku My Room Sekarang buka halaman 80 80 Di situ ada Look and see Lihat dan katakan Ya Coba baca bareng-bareng Look and see Lihat dan katakan Look and see Lihat dan katakan Di situ ada gambar ya Ada gambar Kamar Barang-barangnya ada dalam kamar Ada gambar selimut Ada gambar Pasur Bantal Mainan Kursi Meja belajar Lampu belajar Dan masih banyak lagi Oke Ayo baca bareng-bareng ya Sekarang lihat Alaman 81 Free Damage Baca bareng-bareng ya Read and match Baca dan cocokkan Read and match Baca dan cocokkan Sebelum kalian kerjakan Halaman 81 Kita baca bareng-bareng dulu Kosa katanya ya Biar nggak salah mencocokkan Oke Yuk repeat after me A bit A bit A bit Sebuah kasur A bit Sebuah kasur A lamp Again a lamp Sebuah lampu Sebuah lampu Sebuah lampu A box Sebuah kotak A box Sebuah kotak A blanket Again a blanket Sebuah selimut A blanket Sebuah selimut A desk Again a desk Sebuah meja belajar Again a desk Sebuah meja belajar A pillow Again a pillow Sebuah bantal Again a pillow Sebuah bantal Nah itu Kosa kata Yang ada dalam kamar Nggak hanya itu Itu hanya Sebatas kosa kata saja Ya Masih banyak Kosa kata Kosa kata yang lain Yang ada dalam kamar Contohnya apa A book Sebuah buku Tuh A pencil Sebuah Pencil A cover Sebuah lemari Dan masih banyak Masih banyak lagi Kosa kata Yang ada dalam kamar Ya Baca ulang lagi ya Sekali lagi Nanti Biar Tugasnya Nggak salah Ya Yuk baca sekali lagi A bed Again A bed Sebuah kasur A lamp Sebuah lampu A box Sebuah kotak A blanket A blanket Sebuah selimut A desk Sebuah meja belajar A pillow Sebuah bantal Nanti Nanti Materinya Kalian Dibaca ulang Kosa katanya Dibaca ulang Agar Nanti kalian Hafal Kosa katanya Oke Biar di luar kepala Dan Bapak selalu Bilang ke kalian Untuk Selalu Practice Always practice Everyday Everywhere Apa sih gunanya Praktek itu Biar kalian Kosa katanya itu Nggak mudah Lupa Selalu praktek Setiap hari Lalu diterapkan Setiap hari Ya Oke I think Enough for today Enough I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh